selamat menikmati pengalaman dululah Arya hehehe Mas Arji seangkatannya berapa Pak Arya? kalau Pak Teng yang dosen sekarang siapa sih ya? ini Mas Wadi kakak kelas ini yang dosen ini anggotan saya Diki Chandra Diki itu itu dia ambil S3 sudah selesai sudah kayaknya enggak tahu belom itu terus Mira itu oh iya di kelas ya Mira Mirawati itu si Patung terus Mas Cinggu kakak kelas si Patung ya iya hehehe yang hebat ini termasuk Dunadi ya Pak Dunadi sama siapa nih lagi satu adi artinya jauh di bawah kita aduh yang kayak VW di kepal gitu loh oh aduh iya iya pameran di Cina tempat ini kan aduh jadi rupanya Patung mobil jadi bulat keman juga pameran di lustrum Isi juga di keluar disitu yang itu juga iya VW VW all iya boleh lah terus ya malah taruh kepan terus ya icon ya itu jadi pandang kuning nah mencolok menarik lah konsumen muda itu dia bagus lah ya ya ini buat terobosan keluar dari konsep pokoknya gue lah bikin melejit langsung lahir dimana sih? lahir dimana? disini, Mataram cowok, bapak ibu putu ardo yang saya lahir disini lahir di Mataram tahun jaman masih merah putih biru bapak itu masih tahun 38 disini saya anak ke 10 jadi ya istilahnya memang ada yang lahir di Tunggulu dua lahir yang kakak-kakak ya lahir di Jogja satu lahir di Bali dua enam sampai sebelas disini apa mikro nih bapak kok jalan-jalan pindah-pindah zaman Belanda itu bapak itu sehargi bapak itu obses terpertanian penyuluh pertanian zaman Belanda lah jadi tempatkan penggulu pulang ke Jawa terus di Bali Bali terus disini disini paling terakhir? ya sampai jadi kepala kooperasi ini kan Cikal Bakal kantor kan wil kooperasi dulu masih daerah apa Sunda Kecil ya Provinsi Jendua Kecil ibu kotanya masih di Singaraja Singaraja itu dikirim kemarin untuk membuka kantor inspeksi kooperasi ya jika bakalnya kan wil apa ya jadi jawatan kooperasi sangat jadi kepala kooperasi terlama lah sampai meninggal kesempatan lah di kooperasi nah setelnya disini abang ibu dulu tiba-tiba terus keusahaan lirupah gimana nah riwayatnya itu nggak boleh sebetulnya waktu SMA sudah lulus ujian disuruh daftar di UNRAM sini UNRAM itu fakultasnya cuma empat apa ya hukum ekonomi pertanian peternakan kita nggak ada tertarik ke mana namanya ke seni-senian iya kan disini nggak ada oh terus suruh milih itu lah saya kan nggak bisa tidur semalam itu saya mikir ini loh suruh kuliah disini padahal saya nggak minat untuk kuliah-kuliah model gitu kan nah udah hanya dua opsi pilihan besok pagi saya akan sampaikan saya nganggur atau masuk asri kan itu aku harus diopo melebu asri itu loh ada asri gelontang kelantung nah itu kan dia saya bilang gitu saya beda sih nganggur atau masuk asri kan dua pilihan tapi informasinya dari mana ya kan memang saya sudah tau lah yang dari SMP memang cita-cita ingin saya jadi seniman artinya ingin masuk asri udah gitu awal kan memang ada kakak-kak kelas dulu yang disini ada namanya Tarfi Hijaz Tarfi Abdullah kan namanya terus belum itu lagi generasi sebelumnya memang pernah Pak Gusti Lanang Kebon kan pernah jadi orang bisa gambar bisa melukis tuh sekolahnya nang asri kan gitu kita belum tau ada sekolah tinggi waktu itu asri akademis sini rupa nah saya pilihannya cuma itu dari SMP sampai SMA lulus nggak boleh wah udah besok pagi saya masuk asri atau nganggur wih budal kan budal jadi budal berangkat saya kenapa saya pilih langsung patung karena saya anggap ya saya melukis jamanin SMP SMA udah saya suka melukis kan gitu nah ini patung ini kayak apa kan gitu langsung saya daftar jurusan patung belum ada yang daftar satu nomor satu pendaftar nomor satu jurusan patung banyak pilihan lah baru nanti itu teriak aduh levelnya berapa itu menurut kita itu tahun 74 kan daftar terus diterima ya nomor satu lagi kan hanya 13 orang jadi sekian 60 lah yang diterima 13 orang nomor satu wah cukup ya tapi yang terus lang aja pas habis mau menjelang apa pelunco ya kan ada pameran bersama itu masih asri kan pameran ini seni apa kan gitu kita gak tau apa yang patung patung modern kan gak ngerti kok gak terbayang katanya realis kan taunya kan kalau saya punya buku koleksi Bung Karno itu lima jilid jadi saya tau persis sini patung karya itali dan sebagainya kan ini kok asri ini kok yang mana ini apa salah-salah pilih kan gitu kok kayak ngeneh terus lukisan juga saya enggak mudeng kan akstrak modern wah gimana ini kok yaudahlah ikut pelunco kan gitu jalannya mosma itu woy i go jelok abis 10 hari itu samik termasuk nah mas hardy kenal ya hardy hardy di jakarta dia kan senior yang saya tetap inget semur hidup lah enggak bisa lupa ini kan mau apel pulang itu jam 10 malam di aula atas di ngampingan kita masih di di soal masih sempat mau apel pulang ini dari mana dari Lombok yang dari Bali siapa pemotong Bali woy cokot macem kan siapa pemotong Lombok aku kan enggak ngerti apa apa yang ngerti ini si Tarfi Hijaz ya 5 tahun di atas kita lah 6 tahun saya bilang pemotong Lombok ya Tarfi Hijaz siapa Tarfi Hijaz rupanya dia kenal tapi sudah pulang Tarfi Hijaz sudah disini kan saya berangkat dia sudah disini orang rupanya dia kakak kelasnya si Hardy kan Tarfi nih kasih kuku turun ambil air ambil turun lantai 3 kan kalau ibu Darsono itu umurnya ibu Darsono ngambil air naik lagi sudah lantai 3 malam-malam sudah siap pulang kok mau suruh ambil air masalah kan kepalamu suruh cemplung kaki yang Hardy itu sepatu di gila ini tapi akrab lah rambungnya itu akrab betul namanya apa namanya istilahnya keuntungan Masma itu akrab jadi cepat kita akrab akhirnya sama senior-senior kita kan nah boleh masuk itu tadi dosen-dosen saya dulu kan Pak Hendro Jasmoro untuk realis Hendro Jasmoro asistennya Mas Pomo kan sudah bikin tangan tangan oh ini tahapannya bikin realis itu oh baru kita mudeng nah sudah kita belajar masalah desain elementer dan sebagainya baru kita paham kenapa ada patung modern kenapa bisa keluar dari realis memang bicara realis itu memang membuat kita jenuh sebenarnya kan sudah tidak ada apa-apanya ya wis waton realis ya sudah seperti itu tapi untuk kepuasan batin muncullah setelah kita mendalami ilmu desain elementer bagaimana antara rasa untuk kepuasan memperciptakan sesuatu yang lebih kan daripada yang konvensional atau yang biasa-biasa kita lihat itulah muncul kreativitas baru ya jadi terus baru oh ini terus ada patung-patung modern nah itu jadi agak lebih mulai paham lah ya tidak serta-merta kita dari muncul langsung bikin patung modern abstrak dan sebagainya ternyata disitu nah saya lebih cenderung waktu saya ujian baik yang tingkat saya muda sampai kan saya lulus hal yang muda saya pulang masuk lah bergabung mendirikan museum NTB museum NTB NTB kan belum punya museum dulu tahun 80 79-80 belum ada museum nah itu saya tertarik di museum itu saya waktu tahun 78 dipilih oleh tim pembuatan miniatur Borobudur dan Prambanan untuk museum nasional Jakarta jadi tim 12 lah itu 7 dosen 5 mahasiswa termasuk saya yang dipilih oleh Pak Edi Sunarso waktu itu kan buatlah miniatur Borobudur Prambanan hanya waktunya kurang dari 2 bulan waktu itu jadi ya kita kerjanya lembur di studio patung sampai sampai ini jadi target harus jadi sebelum 24 April tahun 78 24 April 78 itu ulang tahun musim nasional lahir ya April 78 itu jadi besok kutubudal angkat angkat bawa market yang sudah jadi kerja yang bahannya fiberglass yang resin campur tepung batu itu candi itu berangkat ke Jakarta pakai truk jadi kita berlima mahasiswa ini yang tugasnya ngirim ceritanya nah truknya itu yang kita dapat jangan dilalah kan kita cari truk yang plat nomornya itu R yang plat hitam supaya bisa masuk Jakarta waktu itu masuk ke kota tapi yang dipilih oleh Pak Edi itu R ya R plat hitam saya bilang loh ini sudah biasa ke Jakarta mas supirnya kan oh biasa biasa ke Jakarta nah ini sudah sudah apa sip ini oh sip betul berangkatlah jam 2 siang dari kampus besok harus sudah masuk karena besok penuh penyerahan negara kertagama sama patung peratnya Palamayitah diserahkan dari Leiden ke Belanda jadi Pangeram Denat datang sendiri untuk pertemuan dengan Pak Harto pada besok pagi truknya itu ya sepertinya betul pecah ban di Temanggung dari Temanggung pecah ban loh kenapa iya mas ini soalnya vulkanisir oh ya ganti sampai kendal masuk maghrib kan sampai kendal itu tidak ada lampunya tidak isi truknya jadi loh terus gimana wah gimana yang gini wah service kan gak mungkin untuk ngejar itu udah sekarang cari toko yang jual baterai senter yang isi 5 jadi saya beli 3 itu senter panjang-panjang itu udah rangka yang tadinya saya di belakang pindah depan nah jalan terus jadi pakai senter itu betul ini tanggung jawab kita ya untuk harus nyampe ini besok harus subuh jadi kalau pas ada mobil dari depan saya senter cabin set bapak ini mobil kan pas kosong set biarpun di alas roban pun sudah pakai senter sampai Jakarta lo sampai masuk Pulau Gadong lewat brebes ya udah mau masuk apa Bekasi ya mas ini kemana Jakarta loh sampen katanya sudah biasa Jakarta enggak masa sampai brebes loh bagaimana sampen ini katanya biasa ke Jakarta saya yaudah terus sudah kadong tapi saya mbak peta ini kan peta Jakarta waktu itu kan bukan seramai ini lah tahun 78 masih terus disalib pas masuk Pulau Gadong disalib Helica dulu masih ada Helica bukan Bajai kan Helica penumpang depan terus pakai mesin di belakang dulu mas kendaraan apa ini mas ah itu Helica udah usah siksak nanti disamberteng sampean lagi buka lagi terus belok kiri kanan nyampe lah si ke Merdeka Barat kan masuk subuh nah sampai situ sudah bayar setengahnya tak mas saya minta petanya itu oh saya juga pulang nggak tahu jalan sampai yang tadi itu jalannya terserah mau sampai merah atau terserah udah yang penting aku bayar nah itulah saya ketemu saya serahkan kan sama Direktur Pengusiman masih Pak Amir Setaga ketemu lah sama pejabat saya dari seluruh Indonesia rupanya dia diundang untuk menyambut Pak Harto sama Pangeran Penyerahan buku Negara Kertagama yang dulu ditemukan oleh Dr. Brandes disini dari Belanda diserahkan ke Indonesia itu tanggal pas ulang tahun museum 200 tahun jadi saya nggak pernah lupa itu riwayat penyerahan negara kertagama dari Belanda ke Indonesia itu 24 April itu ulang tahunnya museum nasional tahun 78 udah ketemulah ngomong-ngomong kok asik gitu loh pegagai-gai museum itu sampai subuh itu masih kerja itu loh masih nata pameran kan ada pameran temporenya nah itu terus saya pulang gabung mendirikan museum Provinsi ini nah dari honor sampai staff sampai kepala seksi sampai kepala museum lah di museum terus di patri ceritanya gitu jadi saya geluti akhirnya dunia permusiuman akhirnya ketemu Mas Arif mau pameran foto black white ya dan putih bagus ya kita punya ruangan kita fasilitasi aktif di pembuatan patung-patung itu ya saya terakhir yang sama gabung sama Pak Edi Sunarso itu yang puputan Badung ya di Bali tahun 79 waktu Nyoman Luarte sama Mas Martono bikin patung proklamator beliau ngerjakan di rumahnya Pak Gardono tempatnya langsung pengecolan perunggu saya di rumahnya Pak Edi Sunarso sama Mas Husna saya ya itu buat patung puputan Badung yang di Bali itu ya nah saya pulang kemari saya pertama patung pertama saya bikin untuk yang pahlawan bambu runcing yang di pahlawan maceluk itu saya bahannya pas iya untuk disini disini ya kalau yang sebelum itu yang di luar di Ambon di Ambon itu bikin relief sejarah Paltimura di Ambon ya di Skoda Ambon itu masih mahasiswa terus sama di apa tentara pelajar TP yang di Yogyakarta itu yang pas tikungan cedai SMP5 itu itu ada relief ada batu perlindungannya leda topor yang salah ya monumen di sudut Jogja SMP5 ya dekat di kota baru timurnya kota baru kanada itu tahun 78 juga itu terus saya pulang kemari ya itu terus bikin beberapa patung yang yang di mana dekat mal itu sepasang cowok-cowok itu jaman gubernurnya Pak Warsito gubernurnya NTB itu ingin membuat suatu patung selamat datang nah konsepnya kenapa seperti itu memang saya bilang kalau Jakarta oke selamat datang angkat tangan kan di Bundaran HI oke kalau disini mungkin lebih cocok kita ngambil dari tradisi masyarakat Lombok yang istilahnya kan skapur sirih jadi menyambut tamu kan skapur sirih nah bawaannya yang wanita kan pakai besek yang ada sirih pinang di dalamnya itu terus yang cowoknya pakai busana adat kan caranya menyambut biasanya begini nah saya bagi konsep seperti itu diterima oleh gubernur nah wali kotanya pertama waktu itu masih Pak Mas'ud lalu Mas'ud nah tapi yang punya ide anu itu Pak Warsito nah waktu itu disini jalannya kan masih simpang siur belum ada Bundaran nah saya rancang sekalian untuk mengatur ralo lintas disana buatlah Bundaran saya rancang termasuk Bundarannya saya buat nyalah Bundaran disetujui saya buat tiga bulan tiga bulan ya konsepnya tiga bulan tapi pelaksananya cuma dua setengah bulan karena mengejar terus terang aja saat peresmian ini kutu jadi 10 Oktober tahun 95 nah yang mengberi order ini kan yang penang jawab leader leading sektornya itu ada Pak Wimpang Karigual Marlum Kepala Kanwil putar pertama lah beliau dateng malam itu saya masih terus terang aja masih baru 90% lah belum finish sekali tapi dateng ini Pak Joko ini harus jadi tanggal 10 ini lagi 30 eh tinggal 72 jam tanggal 10 itu lagi 72 jam jadi tiga hari kurang ya tiga hari tiga hari kurang loh Pak ini kan tiga bulan enggak you tahu enggak 10 Oktober itu ya tahu saya bilang tahu 10 Oktober tahu apa ulang tahunnya Pak Warsito saya bilang itu nah itu momen itu kita pakai untuk peresmian lah ini Pak ini yang cewek ini kan belum jadi kalau yang cowok udah lah ya udah cewek ini belum jadi wajahnya cewek belum jadi apa aksesorisnya belum tapi saya yakin juga bisa nyelesaikan ini lagi 72 jam Pak ini semen bahannya bukan plastik atau lilin atau apa yang bisa kita langsung kerja ini mesti proses menunggu kering udah coba jangan dulu kasih jawaban aduh disana belum selesai buat trotoar dan sebagainya kan fustaknya baru masang marmer belum finishing lah iya Pak oke dah tanggal 10 nekat tapi sore saya bilang loh kenapa sore pagi saya harus beres-beres saya ini bersih harus ngangkut pakai kren dan sebagainya kan pagi kan gitu hal min satunya saya harus ngangkut terus kan harus saya bersihkan lingkungan dan sebagainya benar bisa sore bisa saya bilang gitu udah nekat kan dia telepon langsung jaman itu belum ada hape yang lain-lain dia baru dia saja punya hape ini dia telepon lah Pak Gubernur saya ada di rumahnya Pak Joko ini senimannya gini nah gimana iya pak sudah siap tapi sore oh iya udah laksanakan tenang nah terus udah dah gak tidur udah ini pasti kan biasa orang asri itu biasa kalau namanya sanggup tidak ada misalnya tidak selesai tenang pacu jantung udah jebra 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 finish besok katrol saya kerek langsung katrol kan saya ngerjakan di rumah selalu ngerjakan selalu di rumah lalu saya pakai kren kirim lokasi pasang jadi nah saat menjelang resmian besok resmian sore ini informasi Pak Joko harus pakai diserubung dibungkus nanti Bu Arsito harus narik buka ada lagi pekerjaan kan ini besok dimananya penjahit kan mesti saya harus iya gimana caranya saya tetap sanggupi iya dah pak nanti saya gak ada yang berani order oh gak bisa besok gini nih cari lagi penjahit lain waktu itu kan 50 ribu nilainya tinggi ya tolong jahitkan ini ya pinggirannya aja disambung aja sambung seperti bendera aja nyambung biasa ini 50 ribu oh iya ya bisa pak bisa jadilah jam 8 malam jadi jam 11 malam saya coba pakai senar kan tarik oh bagus lagi coba lagi sekali ikat peta di atas crek bisa kan besok bener rupanya si konco ini kekencangan takut angin kekencangan jadi buah situ nariknya kena doa kenceng handle kerasan bu wah disitu lebih spot jantungnya kalau dia gak bisa buka kacau lagi jadi stress paling berat itu adalah saat justru ditek peresemian tarik bisa ucil cus gitu alhamdulillah nah itu yang bunderan kalian jangkong jadi bukan hanya sedang membuatkan patungnya asak bunderannya kita nah ternyata bermanfaat kan sampai hari ini pun bermanfaat bunderan tadinya simpang mana suka disana gak ada bunderan di dekat mal itu nah itu pengalaman sudah itu ya ini yang sekarang sudah hilang yang di bandara lama itu juga saya buat bunderannya dulu sempit di depan itu sempit tidak ada dua jalur saya itu tahun 96 yang ini bikinnya di Jogja tenteng tembagane gak ada mas Tarjo Pak Wirawiri yang bahkan ya bikinnya Wirawiri bikinnya disini gak ada studio gak ada anunya kalau yang kalau yang plaster kan biasa atau fiberglass biasa tapi artinya kan tembaga ya tembaga ngecor apa itu kan bagian atasnya ada yang harus kuningan terus yang ini kan tempa tembaga tempa akhirnya saya sama mas Tarjo kerjasama yang pantang bulan mas Tarjo nah disitu udah pasang udah nah yang terakhir yang kemarin untuk monumen Abdul Kadir yang di Sumbawa ditaruh di sudut jalan kalau deket lapangan Anubandara Budang Biji ya Sumbawa nah cetakannya ada di ya boleh itu cetakannya itu mandabai Abdul Kadir itu 3 meter persis itu fiber saya pakai saya kirim ke Sumbawa jadi mandabai Abdul Kadir ini termasuk ya laksamana pertama lah untuk dari NTB ya dari orang Sumbawa Mata Laut pertama dia generasinya Yosudarso waktu Yosudarso di KRI Macantutul dia komandan kapal selam di KRI Nenggala kapal selam dia komandan kapal selamnya waktu Ngepurian Barat dulu kan dia termasuk nah Abdul Kadir ini si Angkatan Laut ini justru dia ada monumennya di Cirebon bukan dia sebagai seorang komodor waktu Toto Laksamana tapi dia waktu TTP dia tentara pelajar di Cirebon dia termasuk punya andil lah waktu pertempuran di Cirebon sehingga dia ada patungnya di sana si Abdul Kadir nah inilah cerita jadi jadi saya aktivitas saya di samping museum waktu timbari ada ya memfasilitasi teman-teman pameran keluar ke Galeri Nasional atau ke Bali atau kemana saya tetap selalu ikut untuk support atau enggak saya juga ada karya saya ikut pameran Pak yang penangkat karya-karya yang project itu sebenarnya kalau nekonya berapa persen itu untuk akhirnya untuk on bohir pihak iya sementara ini terserang aja tidak tidak pakai anu semacam fee gitu ya apa namanya ya ini soalan untuk mengajuan oh jadi ada dua macam ya pertama dari pihak pemilik program saya akan membuat sesuatu misalnya kayak saya contohkan mahkamah lawan dulu itu dari pihak mereka punya ide akan membuat monumen tapi monumen apa yang cocok bentuknya seperti apa mereka mengundang kita kita buat konsep beberapa konsep kan konsep desain nah disitu salah satu nah terus hitung biayanya bagaimana bagaimana baru masuk baru masuk ya itu terus ya rata-rata kalau untuk daerah kita rata-rata seperti itu dulu ada ingin membuat sesuatu baru kita memberikan masukan tapi kalau dari ide awal dari kita sulit bisa tembus jarang bisa ide awal gitu ya saya ingin membuat sesuatu ini idealis kita lah atau istilahnya untuk ditempatkan disini atau bentuknya monggor seperti yang Bapak inginkan juga gak bisa nyambung jadi sudah pernah nyoba itu ya sudah saya terserang aja sampai saya seminarkan pertama saya ingin menghadirkan nah Skardiu ini awalnya yang seperti gini ya tapi ada bentuk nah kayak gini bentuk bentuk dasarnya kan saya saya pernah seminarkan waktu itu masih gubernur Pak Senate saya undang guru besar UGM Bu Siti Profesor Siti Hamamah Filolo terus rektor isi waktu itu masih Pak Praptos Jono saya undang sebagai Kenet Speker disini saya hadirkan kenapa saya tertarik untuk ini menjadi ikonnya Lombok bukan NTB ya saya katakan Lombok aja ini Skardiu ini sebetulnya ada dalam cerita Wayang Sasa Wayang Sasa itu kendaraannya Jayang Rana Jayang Rono Wayang Sasa itu yang dihadirkan itu berasal dari cerita mena cerita mena dari Islam ya bukan Maha Berata Ramayana kalau Jawa ada dua Anu kan Maha Berata Ramayana juga kalau wayang Kelitik kalau yang juga pakai mena atau wayang golek mena ada Maha Berata Ramayana kalau di Lombok tidak mengenal wayangnya Maha Berata Ramayana jadi cerita mena cerita-cerita Amir Hamzah nah kenapa sampai disini wayang Sasa itu sampai sini ini salah satu bentuk kreativitas siar Islam jaman Wali Songo ya punya Wali Songo salah satunya Sunan Giri Sunan Giri itu punya anak yang namanya Sunan Prapen Sunan Prapen lah yang masuk kemari yang siar Islam ke Lombok kalau waktu itu siarnya langsung suruh ngaji Ong Sasa tidak ada aja masuk Islam kenapa ya karena disini sudah ada Hindu sudah ada animisme sudah punya keyakinan sendiri jadi mereka yang siar Islam kemari membawa wayang ceritalah wayang kan itu wah ini ada tokoh sakti jahing rana kan di kendaraan skardiu cerita menak kan di sadur pertama oleh istri Sunan Pakubono pertama ada tujuh jilid surat menak itu yang terus dibuat dalam cerita wayang memang asalnya dari Jawa cerita itu sendiri nah tapi bentuk wayangnya itu sendiri dah spesifik kalau wayang Sasa disini saya mengkaji 10 tahun tentang tentang ini untuk saya wujudkan menjadi branding atau menjadi relief atau menjadi bentuk 3 dimensi kalau wayangnya figur orangnya cerita Ceng Rana kan repot kita tampilkan pie kalau untuk 2 dimensi oke tapi 3 dimensi pie bentuk wayang kan tidak cocok saya cari saya pilih kendaraan ini ini kendaraan sakti skardiu ingin saya tampilkan untuk lombok itu kan belum punya branding kalau dibilang lombok dari awal dulu saya tidak setuju karena itu lombok itu kan sebagai gudang penyimpanan padi sebetulnya kalau untuk jadi ikon bentuknya pun mirip di Bali juga ada di Tabanan bentuk lombok itu ada nah bentuk ini nggak ada biarpun ini kalau dicerita di wayang Jawa nggak seperti ini bentuknya nah berarti kan asli lokal jenius lah ya pada waktu itu senimannya sasa berpadu dengan Jowo lah yang datang kemari dibuat lah bentuk seperti ini yang sampai sekarang sebetulnya ini masih dipakai untuk sunatan untuk sunatan kalau di Jawa Barat singa-singaan kalau di sini kan bentuknya kayak gini bahasa sini di Praje ya di ini filosofinya bagus jadi satu sebagai juga apa ya koleksi heritage ya peninggalan Islam awal Islam masuk sini sebagai media penyebaran Islam akhirnya waktu dalam seminar itu sebenarnya sudah sepakat budayawan seniman sepuluh lombok kita undang di gedung Sangkaryang waktu itu sama Pak Gubernur sudah sepakat nah untuk launching sampai hari ini karena ganti Gubernur nggak muncul-muncul tapi satu ketika saya tetap terobsesi harus saya akan mau diakui atau tidak diakui saya akan buat akan saya buat populer lah si Skardium gitu jadi saya akan buat mungkin yang ukuran gede yang mungkin pertama ya tinggi ini ya 4 meter dulu saya akan 4 meter dulu nanti terus nanti biar aja saya akan pasang di tempat saya nantilah entah saya buat galeri atau apa di pinggir jalan ben kelihatan dulu kan gitu sudah itu saya buat gantungan kunci kan gitu kaos dan sebagainya udah insya Allah tahun depan ada muncul nanti tak undang pas launching Mas Dwi ya insya Allah tahun depan harus sudah terwujud amin supaya lombok itu jangan sampai dikesanin gini ya waktu di seminar ini ada Tuan Guru yang saya undang Tuan Guru Sasaki yang dari nah itu biarpun dia Tuan Guru tapi dia peduli budaya dia tidak penolak gamelan yang suka pakai puncung putih kalau sudah pernah ke diri ya kuripan ya iya betul ini idenya Pak Joko ini saya di Jakarta bisa melihat Monas sampai di Jawa Tengah saya bisa lihat Borobudur kan gitu kalau di Jogja ada Tugu Jogja kan gitu sampai di atas lombok ini kok hitam dia bilang gitu kelihatan hitam aja eh taunya musim giliran mati lampu waktu itu waktu seminan sedang musim-musimnya mati lampu akhirnya itu joknya sedikit dari Tuan Guru Sasaki akhirnya dia bilang karena ini juga lombok ini kan mayoritas Islam ya dia sepakat untuk menghadirkan Skardio ini menjadi branding nah itu jadi tanya perjalanan kalau karya yang personal personal ya ini masih tersisa yang lainnya sudah pada ada yang diganti rugi ada yang diminta ada itu yang satu iya yang hitam itu misalnya sangat berbeda ya apa pernah yang personal personal itu akhirnya dipakai juga untuk untuk ke outdoor itu belum ada makanya itu disini masih belum apa ya penerimaan terhadap seni patung seni patung nah kalau untuk yang bentuk seperti yang di muka mal dulu ya kita bercerita yang realis ya tersama yang ada patung sapi apa kan itu awalnya memang ada istilahnya kesan yang menolak kalau menghadirkan Udu Lombok itu patung karena haram kan tadi katanya haram loh tergantung niatnya sebetulnya kalau kita niatnya sirik jangan patung pas bunga di atas meja tamu aja bisa menjadi sirik kan kita sekarang niatnya untuk keindahan jadi apa dosa Jakarta juga mayoritas Islam kok Jogja juga mayoritas Islam di mana Persia atau di mana yang ada patung apa penemu ilmu kedokteran yang di perusahaan itu kan gode banget itu kan tidak akhirnya setelah kita pasang itu tahun pertama di makam pahlawan tidak ada yang demo menentang terus tahun 95 15 tahun kemudian itu tahun 80 yang makam pahlawan tahun 95 yang di bunderan mall setelah muncul toh tidak ada yang menentang ataupun yang patung sapi awalnya bupatnya sendiri setengah hati itu kan filosofinya malian sampi itu kayak karapan yang digerung itu sebetulnya patut-patut pacu jadi divisualkan dalam bentuk seperti itu semangat semangat untuk jati diri masalah lombok barat yang inginnya apa ya misalnya terpadu dari software sama hardwarenya itu nah itulah dimunculkan dalam bentuk malian sampi itu itu tidak ada yang juga menolak kan itu sebetulnya ya hanya mungkin hanya segelintir orang atau paham yang untuk harus menentang hal itu sebetulnya kalau sudah diwujudkan juga tidak ada yang sampai ekstrim terseharusnya digusur atau apa itu untuk disini hanya masalahnya mungkin hanya tidak mau peduli kurang peduli ajalah memwujudkan sesuatu bentuk tiga dimensi ya sini tiga dimensi akhirnya katanya wali kotanya mantan wali kotanya kan ustaz ternyata dia gak patung juga yang memang bentuk modern ceritanya yang di dekat amundaya itu saya bilang mohon maaf aja kalau saya jadi dosennya yang beresehan ini tukang pandai besi pandai besi juga bisa termasuk yang di bekas bandara lama yang bekasnya ini kan dipasang ada gendang belit ini kalau saya jadi dosennya saya bilang G nilainya kenapa kalau dia mahasiswa isi jelas dia gak lulus kenapa kalau pematung itu memilih material juga sudah diperhitungkan kekuatan material itu andai kata mau begini posisinya ya ini konstruksi sudah harus diperhitungkan tidak pakai stick kenapa sticknya ada nancep itu udah gak masuk itu penilaian dari sisi konstruksi aja udah salah kemudian pembentukan gak ada proses bentuk dari sisi tertentu kan juga gak bagus dilihat sama dengan frontal sama kayak yang di presian ini pandai besi bisa tukang pandai besi bisa membuat gitu gak ada pengolahan bentuk boleh pakai modern tapi ya juga harus pakai perhitungan diperhitungkan tapi sepertinya memang gak diajak ngebor dulu ya enggak pernah enggak pernah sejak wali kotanya Roslan akhirnya gak ada seniman dilibatkan untuk jadi dia hanya order-order sendirilah cari entah dari mana nemu siapa dari tukang ulas ya ya itu lah takut takut ketemu kita itu takut tanya aja Mas Syarif udah tahu persis lah bagaimana karakter acara tapi ya mudah-mudahan nanti pemimpin berikutnya punya wawasan yang lebih bisa ngimbangi wali kota Bandung kan udah berapa kalau bikin karya yang personal-personal Pak berapa ya yang disusah ya sekitar kalau ukuran ini ya ada 37 tapi ya itu udah ada yang dibeli ada yang diminta dan sebagainya terus menyebar untuk koleksi teman-teman teman-teman kalau yang materialnya habis sama ini ya ada yang tempa juga ada terus kayu pernah juga kayu batu batu juga warna tapi yang banyak mix medianernya dari ini kan tepung warmer ya campur resin nasib nasib seni rupanya nanti tadi ngomong-ngomong sama mas pribadi di warjek tadi ngomong sama mas pribadi di warjek di warjek di tamen balai kebetulan saya dimintain tolong untuk buat apa kendaraan hias untuk bulan budaya ya bulan budaya itu juga mendadak baru kemarin ditirpon akhirnya tadi pagi saya seket dengan dinas untuk kendaraan hias untuk bulpar nah terus ketemulah sama mas pribadi ngomong-ngomong nah ini untuk taruh lah sekup mataram dulu kan jelas PLT ini udah pasti PLT PLT-nya kan jelas istilahnya Ramadidayat ketua DPD PDIP yang sekarang jadi kepala di sependar salahnya seli itu kayaknya dia ini sekinar politik ya masuk nah itu mungkin akan menata menjadi mataram lebih terbuka lah lebih terbuka dan akan menyebabkan para seniman untuk menata kota karena sudah memang yang menjadi sorotan ini kan balihu saya enaknya masang itu kan skenario desainnya si wakil wali kota yang mantan ini itu kan mau ditata makanya saya bilang tadi betapa para asitek ini mendesain bangunan kantor rumah begitu cantik-cantik sudah pasang balihun kan billboard ini kan bagaimana terima kasih Terima kasih.